Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Riana Rez Kitchen Di video kali ini saya membuat bolu strawberry susu yang super lebut, empuk dan yang pasti juga enak banget Hanya dengan 2 telur hasilnya jumbo mengembang sempurna Tidak bikin seret sama sekali bisa untuk ide jualan Karena modalnya benar-benar ekonomis, cara membuatnya juga sangat mudah dan simple, 100% berhasil Cocok untuk para pemula yang mau mencobanya ya Jadi untuk teman-teman di rumah yang penasaran bagaimana cara membuatnya, simak video ini hingga akhir Dan tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke tahap membuatnya Yang pertama siapkan wadah, masukkan 2 butir telur ukuran sedang 105 gram atau 7 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh SP, teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Selanjutnya ketiga bahan ini kita mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi Sampai mengembang putih, kental dan berjejak selama kurang lebih 5 menit Atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing Nah ini dia adonannya sudah mengembang putih, kental dan berjejak Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam seperti ini Kemudian bisa kita matikan mixernya dan ini mixernya tidak kita gunakan kembali Lalu masukkan 100 gram atau 10 sendok makan tepung terigu protein sedang Takaran persendoknya seperti ini Saya akan memasukkannya dengan cara diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal Masukkan juga 20 gram atau 2 sendok makan susu bubuk Selanjutnya aduk adonan menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja seperti ini Sampai tercampur rata Nah ini dia adonannya sudah tercampur rata Tandanya tercampur rata apabila adonannya kita angkat seperti ini tidak mudah putus Berikutnya saya akan masukkan 50 mili atau 8 sendok makan atau 40 gram minyak sayur Kemudian 1 saset susu kental manis putih Aduk kembali adonan sampai benar-benar tercampur rata Jangan sampai ada minyak yang tersisa atau yang mengendap di bawah adonan Supaya nanti hasil bolunya tidak bantap Oke ini dia adonannya sudah benar-benar tercampur rata Selanjutnya adonan ini akan saya bagi 3 sama rata Nah setelah adonannya terbagi 3 sama rata seperti ini Untuk tahap berikutnya saya akan menambahkan pasta strawberry Untuk adonan yang pertama saya akan menambahkan 1 sendok makan pasta strawberry Dan untuk adonan yang kedua saya akan menambahkan 2 sendok makan pasta strawberry Untuk adonan yang ketiga saya tidak akan menambahkan pastanya ya teman-teman Original saja Lalu adonan yang sudah kita beri pasta kita aduk sampai tercampur rata Nah setelah semuanya tercampur rata seperti ini Kemudian ketiga adonan ini kita sisihkan dulu Siapkan loyang Di sini saya menggunakan loyang tulban yang berukuran 16 cm Dan sudah saya olesi menggunakan margarin di keseluruhan bagian loyang Lalu kita akan tuang adonannya satu per satu Kita tuang per satu sendok makan adonan secara bergantian ya teman-teman seperti ini Dan kita lakukan cara yang sama sampai selesai Terima kasih telah menonton! Nah setelah selesai kemudian kita hentakan Dan saya akan membuat motif menggunakan tusuk sate seperti ini Oke ini sudah cukup siap kita kukus Di sini saya sudah menyiapkan kukusan ini kukusannya sudah panas airnya sudah mendidih Jangan lupa tutupnya dialasi dengan kain bersih supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan Buka tutup kukusan dan masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan Selanjutnya ini akan kita kukus selama 25 menit dengan api sedang cenderung kecil Setelah 25 menit bisa kita buka Wow hasilnya cantik banget teman-teman mengembang sempurna Ini sudah mateng siap kita angkat Setelah kita angkat dalam keadaan masih panas langsung saja keluarkan dari loyang Hasilnya benar-benar cantik sekali ya teman-teman ini super lembut dan empuk Dan selanjutnya ini akan saya dinginkan dulu sebelum dipotong-potong Dan taraaa ini dia hasilnya Bolu strawberry susu yang super lembut Empuk dan yang pasti rasanya juga enak banget Hanya dengan 2 telur hasilnya jumbo mengembang sempurna Tidak bikin seret sama sekali ya Kita coba potong Dari potongannya pun sudah kerasa kalau bolunya ini benar-benar lembut dan empuk banget Kita akan lihat serat dalamnya Wow serat dalamnya halus sekali ya teman-teman Ini juga super empuk Teksturnya kelihatan Wow super duper empuk teman-teman Super lembut dijamin rasanya juga enak banget Recommended untuk teman-teman yang mau mencobanya di rumah ya bisa untuk ide jualan Nanti rincian harga modal dan harga jual saya cantumkan di kolom deskripsi Sekarang kita cobain dulu yuk Bismillah Rasanya benar-benar enak banget teman-teman Super lembut empuk Strawberry nya kerasa banget Susunya kerasa banget Pokoknya recommended sekali untuk teman-teman di rumah yang mau mencobanya ya 100% berhasil untuk para pemula Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Untuk ide jualan teman-teman bisa mengemasnya menggunakan box seperti ini ya Disini saya menggunakan box ukuran 18 Untuk harga jualnya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi Oke terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih